Intro Yang udah, yang udah jangan... Empat ya, kalau ceri bel berapa orang? Empat! Berlokasi tak jauh dari dusun Cinyang Sang, sekitar 5 km saja, adalah titik longsor yang terbesar. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Satu dari dua jalur untuk menuju ke kampung Cisalada harus terputus akibat adanya longsor ini. Anda bisa lihat di sana ada sawah dan juga permukiman, dan ada sekitar 30 rumah di atas. Nanti saya akan mencoba ke sana, tapi saya mau cari jalur alternatif lainnya selain jalur yang ini. Untuk mencapai dusun Cisalada, kami terpaksa mengintari area perbukitan dengan motor. Jaraknya cukup jauh, lebih kurang 15 km. Jalannya berliku dan terjang. Ditambah kuyuran hujan hampir setiap hari. Otomatis, jalan yang kami lalui menjadi semakin licin dan berbahaya. Akses jalan yang rusak karena longsor membuat bantuan sulit masuk. Hanya motor yang bisa diandalkan. Itu pun tidak bisa dipacu dengan kencang. Maksimal 20 km per jam saja untuk keamanan. Tak seberapa lama, tibalah kami di dusun Cisalada. Kayaknya di jalan tadi ya? Iya. Coba kita cek aja dulu. Tadi di jalan memang kita merasakan getaran pemirsa. Dan ketika kita cek di BMKG tadi. Tukang, benar? Iya, benar. 5,9. Tapi di Pangandaran, tapi kerasa sampai digarut pemirsa. Jadi yang tadi kita khawatirkan adalah apakah di titik-titik longsor ini dan juga di pemukiman yang harus direlokasi, apakah longsornya terjadi tambahan titik gitu ya. Dan apakah longsornya yang sudah terjadi itu semakin luas gitu. Makanya kita ke pengungsian sini untuk tahu kondisinya masyarakat di dalam pengungsian. Dusun Cisalada berpenduduk sekitar 150 jiwa. Hampir seluruhnya kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sayang, kondisi tenda bantuan kurang memadai. Bocor di mana-mana. Warga di sekitar pengungsian hilir mudik tanpa menggunakan masker. Kaum perempuan dan anak-anak, mayoritas berada di dalam tenda. Gempa bumi yang terjadi sepertinya membangkitkan trauma bagi mereka. Pengungsi yang bernama Kodijah, rumahnya hanya beberapa meter saja dari titik longsor. Ia merasa beruntung bisa selamat. Namun ia masih trauma. Rasa takut, belum juga hilang dari ingatannya. Bencana banjir bandang dan longsor bukan pertama kalinya terjadi di Cisalada. Namun tetap saja warga memilih tinggal. Mereka tak punya pilihan lain. Ini nih yang jendela ini bocor? Bocor ini ya, bocor. Oh ya ampun. Kena dong ke kasur-kasur semua. Iya. Punten, punten. Mana tempat tidurnya ibu, posisinya yang mana? Ini. Ini keluarga ibu nih. Terus kasurnya yang mana? Ini tempat tidurnya. Kalau ini siapa? Mama. Ini mama ya, iya. Salam bu. Ini tidurnya berarti di sini berapa orang? Enam. Lima. Enam. Kodijah dipengungsian bersama suami, anak, dan orang tuanya. Mereka terpaksa harus berbagi tempat dengan yang lain karena terbatasnya tenda yang ada. Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tak mereka jalankan. Ini dilemanya pemirsa di tengah bencana COVID. Ada bencana alam, mau nggak mau mereka harus tidur di pengungsian, tidur berdempet-dempetan. Dan nggak mungkin ada yang namanya protokol COVID karena memang di sini kondisinya nggak memungkinkan ya ibu ya. Jadi menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, itu sulit sekali diterapkan di sini karena memang kondisinya tidak mendukung. Masyarakat Dusun Cisaladah sebenarnya paham dengan bahaya virus COVID-19. Namun dalam kesehariannya mereka seringkali abai dan menganggapnya biasa saja. Tapi kalau emak takut COVID, gimana cara ngejaganya sedangkan kondisinya juga nggak mungkin. Nggak tahu, jarak jauh katanya. Tapi tidurnya kan berdempet-dempet. Bisa memungkinkan, ininya nggak bisa jauh. Terus gimana caranya emak melindungi diri itu gimana biar sehat terus? Ketau. Tim Indonesia ku selanjutnya bergerak menuju kecamatan Pamengpek. Dasyatnya banjir bandang di masa pandemi COVID-19 masih bisa dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya. Jembatan untuk menuju ke Sawabera kemarin hanyut tanah banjir bandang, pemirsa. Sehingga kami harus turun. Tadinya bahkan mereka harus menggunakan tali untuk menyeberangi sungai ini. Atau mereka harus memutar jauh melalui jalur alternatif yang ada. Tapi karena sudah ada jembatannya, sekarang Alhamdulillah kondisinya juga darurat. Semoga kita nanti sampai di sana bisa membawa barang-barang ini untuk disalurkan kepada warga. Kecamatan Pamengpek memang sudah lama menjadi daerah langganan banjir. Luapan air dari sungai Cipalebuh dan sungai Cikaso di musim penghujan menjadi penyebabnya. Sampai juga pemirsa ini kebayang waktu dua minggu pertama warga masih pakai tali sama mereka harus menyeberang ke sungainya. Ini kita beruntung banget sudah ada tangganya, sudah ada jembatannya juga gitu. Ini pak, maaf pak. Terputusnya akses penyeberangan membuat warga sempat terisolir. Mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Untungnya, para relawan bergerak cepat. Kalau sekarang yang dibawa berapa nih? Apa aja? Ada makanan, burger itu ada sekitar 100. Terus ada pakaian layu pakaian. Ini nih pakaian-pakaian. Ada Al-Quran juga? Al-Quran. Oh gitu. Dusun Sawabera Desa Paas yang menjadi pemukiman warga, jaraknya hanya sekitar 25 meter saja dari tepi sungai. Alhasil, Dusun Sawabera menjadi lokasi yang paling parah terkena banjir di Kecamatan Pamungpun. Selain memberikan bantuan berupa makanan, relawan juga mengadakan permainan yang bersifat menghibur untuk menghilangkan trauma pada anak. Untuk sementara, anak-anak tidak bersekolah karena akses jalannya terputus. Belajar daring pun tak mungkin dilakukan karena tak ada jaringan internet. Sayangnya, kondisi di sini tak beda dengan yang lain. Protokol kesehatan tak dijalankan dengan serius. Rawan penularan virus. Banjir bandang dan bencana longsor di Garut Selatan sepertinya sulit dihindari. Secara geografis, lokasi bencana memang tepat berada di tepi aliran air dan patahan longsor. Sayangnya, dana desa tahun 2020 sebesar 1,4 miliar semuanya sudah dialokasikan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Tak ada lagi dana yang tersisa untuk penanggulangan bencana. Lalu harus bagaimana?